Halo para penikmat kisah, balik lagi di channel Laksita Genzi Oficial. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah horornya. Gue Dewa Ambargawe, ini dia kisahnya. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, sekaligus ayah anda dari salah satu kru di Laksita Genzi Oficial. Boleh diperkenalkan pak, namanya pak. Baik, saya akan memperkenalkan diri nama saya. Nama saya Sugiono, saya lahir tahun 1965. Tepatnya di kota proklamator kita dilahirkan, yaitu di kota Blitar. Saya akan menceritakan sedikit tentang cerita mistik pada saat kita bertugas di Lembaga Pendidikan Rindam Jaya Jakarta. Sebelum saya menuju ke materi tentang cerita mistik, sedikit saya akan selipkan riwayat hidup saya ketika saya masuk militer. Oke, boleh pak langsung dimulai ceritanya? Boleh, boleh. Jadi begini, 33 tahun yang lalu, tahun 1985, itu tepatnya bulan Agustus, Saya masuk lembaga pendidikan tentara di Rindam Jaya juga di Jakarta. Saya masuk dari, dari apa, dari Abu Turan Secata, sekolah calon tamtama. Setelah itu, perkembangan zaman, perkembangan perjalanan, perjalanan apa, perjalanan di jenis saya, Selama pendidikan, saya masuk di korupin pantri. Setelah kami masuk di korupin pantri, kami ditugaskan di kompi protokol. Jadi di kompi protokol itu tugasnya hanya penyambutan tamu negara, dan lain-lain lah intinya di penyambutan tamu negara. Nah, setelah itu, kami ada pembinaan karier. Pada tahun 1992, saya ada kesempatan sekolah Bintara, dan kami dikasih kesempatan tes, tes seleksi sekolah calon Bintara, dan kami lulus. Setelah lulus, dengan nilai, ya lumayan lah, mungkin dari 350 orang, kami peringkat 14, ya masih ada, ada, ada ininya, ya. Setelah itu, kami kembalikan ke kesatuan di Kodam Jaya. Setelah kami kembali ke Kodam Jaya, setelah itu kami ada perintah lagi, yaitu perintah penunggasan pindah kesatuan. Saya dipindah ke Rindam, di mana pada saat tahun 1985, saya di situ, dan saya dikembalikan lagi di situ untuk jadi pelatih. Ya, jadi pelatih di situ, saya jadi pelatih jas. Sebelum kita ditugasan untuk jadi pelatih jas, kami harus sekolah dulu di Bandung. Namanya di Pusdik Pendidikan Jasmani Militer, tepatnya di Cimai, di Pasir Kumeli sana. Ya, prosesnya kurang lebih tiga bulan, saya namanya Susbah Jas, Kursus Sekolah Jasmani Militer. Selesai di sana, kami kembali ke Rindam, dan mulai saat itulah saya berubah menjadi pelatih jasmani militer Rindam Jaya. Pada saat itu, kami, tugas-tugas kami adalah karena pelatih jas, ya tugasnya melatih mental, fisik, dan disiplin prajulit. Khususnya di bidang kesemaptaan atau kesiapan daripada jasmani itu sendiri di militer. Permainan-permainan militer, yang sifatnya, apapun bentuknya, itu dipelajari. Dan tugas kami hanya menyampaikan dan menidik seorang prajulit nantinya supaya mempunyai jasmani yang prima. Nah, disitulah ketika kita melatih itu, biasanya ada aplikasi lapangan, aplikasi lapangan ini gini. Jadi kalau kita itu latihan di home base, itu ada turun tembing, ada pengenalan LCR yang nanti akan dipergunakan pada saat aplikasi untuk Biasanya yang pakai itu setelah nanti ada kejabangan infanteri, ada latihan yang namanya latihan rawa laut. Latihan rawa laut. Nah, sebelum kita menuju, saya lanjutkan ke cerita rawa lautnya ini, saya ada cerita sedikit tentang cerita mistik keluarga saya. Boleh itu Pak diceritain? Ya, boleh, boleh. Jadi, ketika itu saya tinggal di komplek Kodam Jaya Cipayung, ya memang komplek Kodam Cipayung itu, apa ya? Ya, komplek militer yang sangat sederhana lah. Ya, sangat sederhana, kalau hujan banjir, biasa itu ya kan? Kalau di komplek angkatan darat kan seperti itu, biasa itu. Gak apa-apa, ya kan? Namanya angkatan darat itu sudah biasa seperti itu, ya kan? Nah, pada saat banjir, kebetulan saya punya anak waktu itu, anak saya yang pertama lahir. Ya, lahir. Pada saat itu lahirnya di daerah Kesedam, Kesedam Cijantung. Nah, di Kesedam Cijantung itu setelah lahirnya malam waktu itu. Nah, saya bawa pulang lah hari-hari untuk saya bawa ke komplek. Setelah saya bawa ke komplek, saya cuci, air saya buang ke luar, ke belakang rumah. Ya, namanya kita kan gak ngerti, namanya rumah sendiri kita buang-buang aja, gak masalah kan. Namanya itu kan kotoran ya, bekas darah. Setelah itu, kalau di adat orang Jawa, itu ari-ari itu harus dipendem. Dibendem, dikubur, kalau bahasa Jawanya kan dipendem. Kalau bahasa Indonesia dikubur. Dikasih ubur rampen, ya peralatan-peralatan tertentu. Kita kubur, terus selama pusar itu belum terputus, itu harus ada nyala lampu. Bisa lilin, bisa lampu teplok, bisa pakai listrik. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman lah ini, yang seperti itu ya. Nah, pada saat itu, setelah anak saya selesai dibawa dari rumah sakit, saya bawa pulang ke rumah. Nah, di situ itu menjelang mahrib. Itu ada mertua saya, ada saya lagi duduk, lagi duduk di apa, di ruang tamu lah. Di ruang tamu. Itu tiba-tiba pintu saya itu bergerak sendiri, terbuka. Terbuka, saya kaget, ada apa ini? Begitu pintu saya terbuka. Itu ada sosok manusia seperti apa ya, kalau di film itu seperti Mak Lampir lah ya. Matanya merah, rambutnya panjang sampai ke tanah, terus kukunya itu panjang. Kukunya itu panjang sekali. Nah, setelah itu terjadi komunikasi antara saya dengan dia. Pada saat saya komunikasi, itu mertua saya masih melek. Tapi posisinya ngeliat semua itu kok? Tidak ada yang ngeliat, yang ngeliat cuma saya sama yang makul astral tadi. Ceritanya seperti itu. Mertua saya cuma ngomong, itu Giono ngapain au-au. Jadi, saya hanya kelihatan cuma mulut saya kebuka-buka begitu saja. Padahal saya lagi komunikasi ya, kayak seperti Anda dengan saya begini saja. Kita, komunikasinya ya. Nah, bentuk bunyi komunikasinya begini. Eh, kamu siapa? Saya bilang gitu. Nah, dia marah. Kamu buang sampah sembarangan ya? Dia bilang, wah, saya ingat ya. Kemarin saya buang air-airi-airi itu kan darah. Berarti kan, terus saya langsung tanggap. Ya, sebagai mantan militer kan kita harus tanggap kan. Ibaratnya pada saat itu kita masih militer kan. Kita harus tanggap. Nah, saya langsung ngomong, loh, memang kenapa? Ini kan rumah saya sendiri. Masa buang di mana, kek? Di mana, kek? Kan nggak masalah. Belan, tuh, kamu ngeyel dikasih tahu. Dia marah. Terus dia ngomong, kamu kalau berani keluar. Kamu kalau berani masuk. Nah, pada saat dia ngomong, saya kalau kamu berani masuk. Dia langsung mundur-mundur muter. Saya kejar ke belakang. Saya kejar ke belakang, hilang. Setelah saya kejar ke belakang, hilang. Itu, suasana di rumah udah kacau. Si anak saya yang pertama nangis. Terus, suasana rumah juga udah. Udah, suasana mistis lah. Suasana mistis lah. Ya, termasuk mertua saya juga bingung juga. Gitu loh. Lari ke belakang. Setelah saya lari ke belakang, nggak ada apa-apa. Saya balik lagi. Setelah balik lagi, sekitar sampai aja. Apa ya, proses, proses, proses sekitar ada setengah jam lah. Itu hilang. Udah selesai, clear. Nggak ada masalah, saya tidur. Setelah tidur, jam 12 malam saya mimpi. Ketemu dia juga. Kalau kemarin, tadi, pada saat mahrid, itu wujud nyata, jam 12 malam, disitu kita wujudnya mimpi. Mimpi ternyata dia ada di tengah sawah dengan pakaian yang sama. Ngeliatin saya itu sama bahwa anak-anaknya itu banyak. Jadi anak kecil-kecil itu banyak ikut. Oh, anaknya dia, Pak? Iya. Nggak tahu anaknya sih. Pokoknya dia itu pengikutnya banyak. Nah, dia ngeliatin. Ngeliatin saya terus. Ngeliatin, ngeliatin, akhirnya dia hilang. Nah, setelah hilang, kebetulan saya punya ponaka adik ya. Adik saya sekarang di kampung. Dulu ikut saya. Nah, pada saat dia tidur, itu dia bermimpi ada salah satu anaknya itu ketendang sama dia. Jatuh. Nah, efeknya pagi-pagi dia arah ke Kongguan. Kongguan itu di daerah Cirasas. Pasar Cirasas maju, ada perempatan Jalan Raya Bogor. Itu namanya Kongguan. Di situ tidak ada angin, tidak ada hujan. Adik saya itu ada yang dorong. Masuklah ke got. Jadi, sininya itu akhirnya... Oh, kecelakaan apa ya? Akhirnya kecelakaan, kecelakaan itu enggak lah ya. Jadi, kita kadang-kadang percaya antara mistik itu antara iya dan tidak. Tapi kenyataan, dampaknya seperti itu. Baik Pak, untuk cerita mistis di keluarga, ada yang mau ditambahkan, Pak? Kalau untuk saya, cerita mistis di keluarga yang paling berkesan hanya itu. Oh, hanya itu? Ya, karena kan itu benar-benar tidak bisa terlupakan dalam ingatan saya dari dulu sampai sekarang. Berarti untuk kisah yang militer itu, boleh diceritain, Pak? Ya, kalau di militer mungkin... Kalau sifat-sifatnya yang mistik saya kira enggak masalah lah. Itu kan enggak ada hubungannya dengan rahasia negara. Saya kira boleh-boleh aja lah ya. Jadi begini ceritanya. Jadi sekitar tahun 2000, kami mendapat tugas itu jadi pelatih jasmani militer di pusat latihan pertempuran Rindam Jaya. Nah, proses untuk menjadi pelatih itu sudah sangat panjang. Dan akhirnya saya ditempatkan di itu tadi, di pusulapur tadi. Nah, selama tiga setengah bulan lah ya. Pendidikan infanteri itu kan setengah bulan. Karena itu kalau pusulapur itu kan kecabangan infanteri itu. Kecabangan infanteri itu ada satu setengah bulan latihan home base. Dan nanti satu setengah bulan latihan di aplikasi di lapangan. Ditanya seperti itu. Nah, pada saat itu proses mistisnya itu ketika ada perpindahan pasukan dari Gunung Bunder menuju Tanjung Kait. Jadi Tanjung Kait itu di daerah Tangerang, tepatnya di daerah Banten ya. Termasuk gugusan ini sebetulnya di situ ada Tanjung Kait, Tanjung Pasir, terus Tanjung Lesung itu sampai ke arah ujung bulan sana. Nah, di situ setelah evakuasi pasukan, bukan evakuasi ya. Perpindahan pasukan jalan kaki seperti biasa, materi infanteri harus jalan kaki. Kurang lebih ada, ya kurang lebih lima hari lah jalan kakinya ya. Dari Gunung Bunder menuju ke Tanjung Kait. Tanjung Kait, Tanjung Pasir lah itu kan. Tanjung Pasir itu memang berdekatan gitu ya. Ya kadang-kadang kita latihan di Tanjung Pasir, kadang-kadang di Tanjung Kait, seperti itu ya. Setelah perjalanan selesai, kita sampai lah lima hari terakhir. Amin lima kita udah sampai ke Tanjung Pasir ya. Di sana, di sana biasa, seperti biasa. Ketika kita masuk laut, namanya adaptasi laut. Ya kita direndam di air laut, ya apalah dan lain sebagainya. Jungkir dan lain sebagainya itu udah biasa materi militer lah, seperti itu ya. Nah setelah itu baru dikenalkan materi-materi laut. Materi laut itu diantaranya ada kumpas laut, kumpas rawa, terus ada materi dayung, teknik mendayung, terus mendayung jauh, terus nanti mengatasi kesulitan, dan banyak lagi lah, itu nggak bisa saya jelaskan. Materi-materi di dalam rawa laut itu banyak banget, Pak. Ya untuk hari ini saya hanya menceritakan tentang dari sisi mistisnya aja ya. Jadi pada saat itu, kurang lebih latihan itu hampir seminggu, itu menginjak ke materi aplikasi. Materi aplikasi itu antara materi-materi dayung yang sebenarnya diaplikasikan di pertempuran. Ceritanya pada saat itu materi penghadangan. Jadi materi penghadangan itu, kita jam, sekitar jam menjelang jam 7, kita tuh dipersiapkan LCR, kurang lebih ada 9 LCR. LCR tuh perahu karet, yang dipakai tentara-tentara, bapak-bapak tentara itu, untuk dayung. Dia manual, karena kerahasiaan. Karena senyap juga ya? Iya, kerahasiaan, harus senyap. Iya, itu harus senyap. Harus mendayungnya juga nggak boleh air naik ke atas, karena air laut kan ada pospornya. Jadi kalau kita naik ke atas, dia akan mengeluarkan percikan, dari jauh kelihatan. Wah, itu banyak banget. Ini pasti mencurigakan, kalau diaplikasikan di pertempuran. Seperti itu kan. Nah, kita bergerak jam 7 malam, itu menuju ke, apa ya, agak lupa saya. Sorry ya, karena udah tua, terus di samping itu kan, apa, memorinya kalau udah tua kan seperti itu ya. Ada pangkalan di sana, pangkalan Pertamina. Jadi di sana ada pangkalan Pertamina, di sana, di darah Cengkareng. Jadi kalau kita lurus ke sana, ketemunya ke Cengkareng gitu. Jadi kurang lebih, ya ada sekitar 3-5 kilo lah ya, dayung itu. Dayung kurang lebih sampai dalam 7, 8, 9, 3 jam lah, 3-2 jam lah. Kita nyampe, setelah nyampe seperti biasa ya, bla 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 ya, teknik tentara ada pancangan kaki pantai, dan habis itu ada pendaratan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, untuk peserta didik anggota yang mau melaksanakan ini, itu dibawa ke rawa. Jadi di sana ada hutan bako, kurang lebih perjalanan ya, ada 1 kilo lah hutan bako dari bibir pantai itu. Nah, setelah anak-anak ke sana, itu udah saya nggak tahu lagi. Karena kan dibawa ke sana, nanti tugasnya dia ada penghadangan dan penghancuran. Nanti dari jam 9 malam, dia akan stand by di sana, pembagian tugas, bla 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 bla. Setelah nanti jam J-nya jam berapa, biasanya jam J-nya subuh. Setelah subuh diledakan, dia akan kembali. Kembali dengan lari menuju ke perahunya masing-masing, baru tinggalkan jejak. Kan seperti itu. Oke, kita lupakan lah anak-anak yang di hutan bako itu. Nah, saya karena sebagai pelatih, saya tidak ikut secara taktik ke sana. Karena saya hanya, saya akan ditugaskan menunggu perahu yang 9 tadi. Karena perahu itu kalau malam, air laut itu kan pasang. Bisa juga nanti perahunya ketinggal pada saat anak-anak datang kan. Perahu nggak ada, wah saya kacau saya kan ya. Nah, bagaimana caranya perahu saya ikut. Setelah saya ikut, namanya manusiawi kan, namanya kita latihan, ngantuk, dan lain sebagainya. Saya naik ke atas. Jadi ada semacam koyok. Apa disitu ada, ya, ada tempat ya, suatu tempat itu kebunyakan orang Pertamina di pinggir pantai. Itu dibikin semacam, koyok apa ya, dibikin tanggul lah. Tanggul, terus disitu ada genset itu gedenya satu rumah. Saya tanya sama Satpamnya, genset buat apa ini Pak? Ini untuk nyedat uptur dari tengah laut menuju ke Cengkaren. Oh, gitu Pak. Nah, pada saat itu, sekitar jam 12 lah. Jam 12 saya pinjem kursi sama Satpam, saya duduk menghadap pantai. Menghadap pantai, dalam hati saya, aduh, jam segini sendiri, namanya di pinggir laut sendiri, Satpam kan jauh. Di sana, saya kan masuk ke dalam, dalam apa, dalam kawasan Pertamina itu sendiri saya. Ya, yang namanya, air laut itu makin malam, obat makin gede, saya makin merinding, makin merinding. Terus, sekitar jam 12an lah. Jam 12an ada, bekas aqua saya, saya robek ini, bungkus aqua. Saya senderan, senderan di genset. Ketika senderan di genset, saya tidak tidur, saya sadar, 100% saya sadar. Ketika saya sadar, saya koyok dibawa ke alam lain. Napas susah. Begitu saya kena, kalah saya dibawa ke alam lain. Des, saya ketemu apa? Tengkora. Jadi ada tengkora itu, satu, nyamperin saya, itu bunyi tengkora itu, kalau jalan ternyata. Saya baru tahu itu, kalau tengkora itu bunyi. Kelak, 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 deketin saya. Saya kena kaget. Tapi itu posisinya tidak mimpi, Pak. Enggak. Nyata, begini, nyata. Nyata, saya sadar. Begitu, karena saya orang muslim, saya juga, tangan saya itu tidak bisa. Begini, sudah semua yang saya bisa, saya bunyikan. Ya, yang namanya tentara kan, kita kan harus double, double system. Sudah, tidak bisa. Lama-lama saya bisa. Pak ajar lehernya itu tengkora. Terus, keratak-keratak terbang itu, jadi kunang itu dua. Kunang itu dua, jatuh ke tanah. Terus, dia bangun tengkora jadi dua. Nyerbu saya lagi. Klek, 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 klek. Ini nyata, ini benar. Saya ajar lagi. Aw, itu bila iman aswaitan, hajar lagi, keratak. Dua tadi terbang jadi empat. Hajar lagi, terus keratak, jadi lapan. Hajar lagi, jadi enam belas. Hajar lagi, jadi tiga puluh dua. Sampai, sepertamina itu tengkora semua. Nyerbu saya kayak pampir. Tengkora itu, wah, saya bagaimana ini? Sudah bingung saya. Sudah agar, saya teriak keras, oh, itu gila iman aswaitan, lulusat. Hajar semua itu, hilang. Tengkora itu hilang. Nah, karena kan saya di beberapa alam lain, saya sudah tidak ingat apa-apa. Rasa takut di situ hilang saya. Rasa merinting tidak ada, pokoknya sudah rasanya berani saja. Sudah kayak orang, sudah perang, ada temannya meninggal, sudah tidak ada rasa takutnya lagi, sudah tidak ada seperti itu. Nah, begitu di situ, Tengkora hilang, nomor prajurit. Jadi, orang prajurit, kayak prajurit kerajaan itu membawa tongkap, membawa apa ya, tombak ya, membawa tombak. Itu nyerbu saya, serbu, gitu. Buset, ini Tengkora hilang, jadinya kok, prajurit kerajaan. Saya tangkis begini, kan saya namanya pelatih jas kan, di samping itu, saya juga pelatih bila diri militer, saya dirindam. Saya tangkis tuh, pak 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 pak. Hilang. Hilang. Begitu hilang, di situ apa yang terjadi? Itu namanya, badan saya dari ujung kaki, sampai ujung rambut itu, berdiri, merinding, itu udah kayak nyawa saya tuh kayak mau terbang begitu saya tengok ke kiri ada penampakan yang nyata persis kayak gambar-gambarnya kanjeng Ratu Kidul yang dipampang-pampang ada yang orang yang di lukisan persis tapi hidup ini hidup ini ini nyata hidup pakai baju warna pakainya seperti warna hijau terus namanya kalau orang Jawa kemben ya kemben tuh sewek kalau orang Jawa kalau orang Bahasa Indonesia nya apa sewek itu ya kain lah kain yang dipakai ada Jawa itu itu panjangnya tidak terhingga panjang itu enggak bisa ujungnya nggak kelihatan dalam keadaan saya menggigil ketakutan tadi saya dalam keadaan duduk begini nah dia itu deketin saya kalau dia melang kalau dia senyum penampakan putri itu senyum dia senyum kalau saya senyum dia melangkah satu langkah kalau dia senyum saya tidak senyum dia tidak berani melangkah ke saya nggak berani deketin saya tapi kalau saya ada apa ya ada respon senyum dia deketin saya gitu nah terus akhirnya begitu deket-deket saya senyum terus begitu sudah deketnya kurang lebih tiga jengkal dari saya apa ini yang namanya kanjeng rorok itu salari bus salari saya lari setelah saya lari saya lari keluar menuju ke arah ke arah LCR LCR tuh perahu-perahu karet itu ya karena akan memutuskan saya untuk mengamankan supaya nanti pada saat dipakai untuk apa untuk pemutusan pertumburan itu clear dalam arti tidak ada masalah karena saya harus persiapkan saya cek dayungnya apa ternyata masih oke lengkap untuk menghindari itu tadi setelahnya saya ngecek perahu itu ternyata nggak ada masalah tapi setelah itu udah nggak ada gangguan-gangguan gaib lagi Pak ya Alhamdulillah setelah saya menghindar dari dari situasi yang sebenarnya ya ini bukan mimpi situasi yang sebenarnya di lapangan di pangkalan Pertamina tadi setelah saya sampai perahu itu ternyata udah clear nggak ada gangguan apa-apa sama sekali Alhamdulillah ya selesai waktu itu udah nggak ada masalah Oke Pak mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para penonton kita Oke sedikit pesan dari saya yang nanti akan bermanfaat bagi para pemirsa untuk pesan saya siapapun yang mau menginjak ke hal-hal yang baru daerah yang baru apalagi daerah laut ya utamakanlah yang pertama berdoa terus selanjutnya mengerti tentang safety karena laut itu kan karakter laut itu kan berbahaya juga kelihatan tenang tapi kadang-kadang seperti itu juga ya kan intinya berdoa lah berdoa untuk keselamatan semua tim maupun perorangan itu aja mungkin berdoa dan berdoa itu wajib itu aja mungkin Oke para perikmat kisah itu tadi kisah dari narasumber kita makasih Pak untuk ketersediaannya hadir di channel kita gue Dewan bergawe sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya selamat menikmati Sub indo by broth3rmax